Halo semua, buat kalian yang mainan Discord, bolehlah join ke server kita yaitu Anime Indonesia Community. Di server itu, kalian bisa bebas membahas hal-hal berbau di Jepangan. Di situ juga, base camp dari Isenugroho, Ibat Krek, Nekoni, Masiro Krek, dan juga Fernanda. Siapa tau kan, kalau mereka ini open room, kalian bisa ngobrol sama mereka guys. Ayo buat server itu menjadi base camp buat para wibu-wibu di Indonesia, dengan kekuatan anime yang turut menyertai guys. Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar reklam hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan memudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan menunjukkan pembahasan alur cerita dari Manhua yang berjodol Seorang Pelayar Yang Regresi, atau judul aslinya adalah Relief Flyer. Video ini merupakan part ke-31 dari video part-part yang sebelumnya. Jadi, baiklah yang belum nonton part-part yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian keren atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyemukan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santui sempurna, yuk langsung saja. Kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Nah, akhirnya mereka pun memasuki ruangan atau area bos. Yang dimana player yang berada di barisan paling depan adalah Yun Chowl, dan juga beberapa player yang lain. Nampaknya di sini mereka mengabaikan telur-telurnya, dan malah langsung ingin menghadapi bosnya. Yun sembari berlari menghampiri monster itu, kemudian juga mengeluarkan bola api yang dia lempar ke arahnya. Monster itu seketika menggunakan ekornya untuk menahan serangan api yang Yun lancarkan. Dari gelagatnya saja, sepertinya bos monster yang satu ini tidak akan membiarkan telur-telurnya itu pecah. Setelah itu, Yun pun mulai melompat, dan juga mulai menarik pedangnya ke arah atas. Yun sudah siap untuk melancarkan serangan jarak dekat kepadanya. Bos monster juga sudah menunggu Yun memberikan serangan terbaiknya. Serangan pedang dari Yun dengan mudah ditahan dengan menggunakan kepala monster tersebut. Dan monster itu berhasil meng-counter Yun dengan memberikan serangan melalui ekor tajamnya. Yang alhasil, karena Yun tidak sempat menghindar, Yun pun terkena serangan itu, dan dia di sini terhempas di udara. Serangan monster yang sudah mengamuk tentunya tidak hanya sampai di situ saja. Monster itu kini sudah siap menggeprek Yun dengan ekornya yang sangat besar sekaligus tajam. Yun di sini tidak dapat melakukan apapun di udara. Dirinya harus memasang senyuman licik, meski situasinya tidak menguntungkan baginya. Namun, tiba-tiba dari arah belakangnya Yun, terlihat Yun-su yang sedang melesat. Yun-su dengan cepat memberikan serangan tebasan kuat dengan menggunakan pedang merah miliknya. Yang alhasil, ekor yang terinya hendak menyerang Yun pun, kini berhasil mundur dan menariknya kembali. Yun-su sengaja memberikan serangan itu, agar Yun di belakang bisa mendarat kembali di lantai. Nah, setelah Yun kembali mendarat, Yun-su di hadapannya nampak sudah siap mengantisipasi serangan boss monster selanjutnya. Pedangnya kini dialiri energi mana yang berwarna merah. Sepertinya, sang ketua klan dari klan Regulus ini bukanlah orang sembarangan. Boss monster kemudian kembali melibaskan ekornya. Tetapi Yun-su dengan cepat berlari mendekat, sembari menggores ekor monster itu dengan garis lurus. Yun-su berhasil menarik di atas ekornya. Dan setelah tekniknya sudah siap, dia pun kembali menempat lagi untuk memberikan serangan kedua kepada monster itu. Kali ini, Yun-su mengarahkan pedangnya ke bawah. Dan Yun-su berhasil menusuk bagian perut dari boss monster subtile itu. Arangan monster itu seketika menggembal ke seluruh pojok ruangan. Boss monster yang khawatir apabila telurnya diapa-apakan, hanya bisa melirik dan juga menatapnya. Sementara Yun-su yang sudah menancapkan pedang miliknya, kemudian meninggalkan pedang itu, dan dia pun mulai turun di atas tubuhnya. Di depan mereka berdua, kemudian terlihat tangan yang hendak menjitikan jarinya. Ya, tangan itu adalah tangan milik Yun. Yun di sini dengan sekali jantikan, mulai mengeluarkan skill explode atau ledakan miliknya. Sepercek api yang awalnya terlihat di sekitar tangan kirinya Yun, kini mulai mengalir ke arah pedang yang Yun-su tancapkan sebelumnya. Luka tusuk ditambah dengan luka bakar, maka jadilah monster bakar. Api itu tidak henti-hentinya keluar dari ujung pedang itu, dan nampak terus membakar tubuh dari monster tersebut. Nah, di sini Yun-su pun berkomentar. Meski Yun memberikan serangan apinya melalui pedang itu, tidak bisakah Yun bersikap lembut sedikit terhadap pedang orang lain. Sejujurnya, pedang itu adalah pedang yang bagus bagi Yun-su pribadi. Yun membalas kalau dirinya tidak mempunyai pilihan lain, jika mereka serius ingin membunuh monster ini. Yun harus bertindak profesional, agar monsternya bisa cepat dikalahkan. Yun bilang kalau bukankah mereka diminta untuk jangan meremehkan monster. Yun-su hanya tertawa kecil setelah mendengar kalimatnya diucapkan kembali sama Yun. Namun Hyerim yang mengetahui kalau monster itu belum sepenuhnya kalah, kemudian menyuruh semuanya untuk kembali fokus. Hyerim kembali merapalkan sir selanjutnya. Kali ini Hyerim mengetahkan tongkatnya ke tanah yang sudah dikelilingi oleh lingkaran sihir. Seketika itu juga, tubuh boss monster itu pun akhirnya terikat oleh tali sihir dan diberikan debuff serta barier agar monsternya tidak berani lepas. Jadi barier ini bisa diserang dari luar, tetapi tidak dapat diserang dari dalam. Nah, setelah semuanya siap, Hyerim pun kembali memberikan arahan untuk menyerang monster itu dengan serangan penuh mereka. Pada player yang bertipe ranger atau panah, di sini mulai menunjukkan kemampuan mereka, termasuk Wan Jun yang saat ini menggunakan senjata api sebagai alat tempurnya. Serangan wheelshot, arrow rain, maupun katapul atau ketapel pun terus saja dilancarkan ke arah monster tersebut. Sebuah serangan kombinasi yang sulit dihindari oleh lawannya. Dan setelah beberapa saat mereka menyerang, Hyun dan Yeon-su kembali melihat situasi boss monster itu. Di sini Hyun nampak merotot terkejut setelah dia menyadari sesuatu hal yang terjadi di tubuh monster itu. Rupanya luka-luka yang telah dia terima dengan sangat parah barusan, malah dengan mudah disembuhkan oleh kemampuan regenerasinya. Setiap sisik yang telah lepas tadi, kini kembali menyatu dan seakan tidak pernah diserang. Nah, di sini, boss monster pun akhirnya boleh berbicara, dan menyebut para manusia yang datang dengan sebutan para bajingan. Berani-beraninya mereka melakukan hal ini kepada dirinya. Hyun yang menyadari kalau monster kali ini bukanlah monster biasa, kemudian dia pun mengatakan kalau selain punya kesadaran diri, rupanya dia juga mampu berbicara. Semuanya kembali diminta untuk kembali bersiap dan bertarung sekali lagi. Semuanya nampak patuh dan kembali menyiapkan senjatanya masing-masing. Namun tanpa mereka duga, telur-telur monster yang tidak mereka pecahkan di belakang akhirnya mulai menetas juga. Di sana muncul monster stoptail berkurang sedang dan seketika menyerang mereka dari arah belakang. Para player yang serang tentunya sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka mulai mempertanyakan perihal makhluk apa mereka sebenarnya. Akhirnya setelah mereka melihat bahwa telur di sekitar mereka menetas satu persatu, sang ketua pun kembali memberikan perintah kepada para ranger untuk menembaki para monster yang keluar dari telur. Mendengar perintah barusan dari sang ketua, membuat Hyun berbalik dan juga kebingungan. Sementara di atas kepala mereka saat ini, sudah tampak kaki monster yang hendak menimpa mereka berdua. Untungnya, Hyun dan Yeon-su cepat menyadari situasi ini. Yang alhasil mereka pun melompat dan menghindar dengan tepat. Yeon-su kemudian mulai kembali memasang senyuman ala Masamune, dan dia menyadari bahwa terdapat monster kecil yang hendak menyerangnya dari kiri bagian belakang. Anggota kelan regulus yang menyadari kalau ketuanya tidak memegang senjata apapun, kemudian dia pun mulai berteriak, memanggil ketuanya sembari melemparkan senjata ke arahnya. Para player kini mulai didesak oleh monster berkurang sedang. Yeon-su mengangkat tangan kirinya, sembari memasang ekspresi tersoyom. Sepertinya, para bawahannya sudah tahu tentang apa yang harus dilakukan, tanpa diberikan arahan langsung oleh Yeon-su dulu. Dan setelah Yeon-su memegang padang miliknya, Yeon-su pernah cepat menebas monster yang menompat ke arahnya tadi. Yeon-su memberitahu Hyun, lalu tugas untuk mengurus padahkroco sebaiknya diserahkan kepadanya, dan Hyun diminta untuk fokus ke boss monsternya saja. Hyun tentunya menerima arahan itu, dan meminta kepada ketua Yeon-su agar berhati-hati. Yeon-su menerima saran dari Hyun. Di sini Hyun pun mulai melesat kembali, dan dia mendekat ke arah boss monsternya. Sementara itu, untuk boss monsternya sendiri, dia di sini memasang ekspresi yang kesal, dan juga mulutnya nampak penuh. Monster itu juga sempat menyebut kata mati kepada mereka. Hyun tergejut saat dia melihat tentang apa yang ingin dilakukan oleh boss monster itu. Rupanya boss monster itu, mulai mengeluarkan semburan racun, sehingga memenuhi satu ruangan. Dan karena racun inilah, pandangan dan juga penciuman Hyun pun menjadi terganggu. Hyun bertanya-tanya kalau apakah udara ini merupakan racun. Di lain sisi, nampak Hyerim yang memberikan blessing kepada para navigator, agar Hyerim dan navigator bisa tenang dalam menunjukkan arah yang benar kepada Hyun. Tugasnya navigator adalah untuk mengarahkan player, agar bisa menekati monster itu kembali. Dan dia berkata kalau monsternya berada di sebelah kanan. Hyun yang mendengar perkataan dari sang navigator, kemudian dengan cepat dia pun melompat ke kiri. Yang alhasil serangan racun yang berada di kanan pun tidak mengenai Hyun tepat sesaran. Tapi tentu saja Hyun masih terpapar akan dampaknya. Hyun nampaknya masih menutupi indera penciumannya, dan dia mengambil jarak yang aman dari monster tersebut. Hyun kemudian hendak mengambil penawar racun yang dia simpan di balik bajunya. Namun navigator kembali berbicara dan meminta kepada Hyun untuk jangan khawatir soal racun itu. Navigator meminta kepada Hyun untuk percaya dan menyerang monster itu secara langsung saja. Dan karena diberikan arahan seperti itu, Hyun pun kembali tersenyum sembari berkata oke. Hyun kini mulai kembali melesat dan mengarahkan padangnya ke arah depan. Padang itu perlahan disedemuti oleh api berwarna ungu. Navigator kemudian memberikan penawar racun kepada Hyun dengan cara mengaktifkan sebuah sil berbagi amulet detoxification. Yang karena hal itu, Hyun pun menguji tindakan dari Holy Mother karena telah melakukan hal yang sangat hebat. Hyeri melewat perantara navigator, nampak kesal setelah dipanggil dengan sebutan Holy Mother. Bukankah dia sudah menyuruh Hyun untuk berhenti memanggilnya dengan sebutan itu? Boss monster Sertail kembali hendak membedakan serangan langsung kepada Hyun. Tetapi serangan itu dengan mudah dihindari oleh Hyun yang melesat. Hyun menghindari semuanya tanpa terkecuali. Setelah itu, Hyun pun berkata kepada boss monster itu, kalau apakah boss monster itu berpikir kalau Hyun akan takut dengan serangan langsung. Serangan selanjutnya berhasil ditahan dan dikontor oleh Hyun Soo di belakang. Yang alhasil itu memberikan kesempatan kepada Hyun untuk terus maju dengan pedang api ungunya. Hyun Soo kemudian berteriak kepada Hyun dan menyuruhnya untuk segera menghabisi boss monster itu. Hyun kemudian mulai melompat ke udara dan membalas kalau dia sudah tahu akan hal itu. Hyun saat ini akan memberikan serangan tebasan zigzag ke arah monster tersebut. Dan teknik ini disebut dengan sebutan Violet Blaze. Teriakan boss monster seketika tak dapat terbendung lagi. Dan monster itu menerima serangan Hyun yang sangat luar biasa. Nah, melihat situasinya yang sudah pas, Hyerin pun kemudian memberikan arahan selanjutnya kepada pelayar yang lain untuk kembali memberikan serangan jarak jauh kepada monster itu. Monster itu kini dihantam serangan dari satu arah. Selain tubuhnya terbakar akibat diserang oleh Hyun, tubuhnya juga tidak diberikan waktu regenerasi oleh serangan peneranger dan juga para caster. Di dalam hati sang monster terbana kalimat bahwa dirinya harus melindungi sang raja. Yang dimana akhirnya kita tahu kalau dia bukanlah boss monster yang sebenarnya. Dan setelah itu, akhirnya monster itu pun tumbang dan tak bergeming di atas sarangnya. Sekejur tubuhnya nampak menularkan cilan ungu akibat tebasan dari Hyun tanpa henti. Setelah melakukan semua itu, Hyun pun mengaku kalau bajingan ini cukup mengagumkan karena bisa bertahan sampai di titik ini. Apakah pertarungannya telah berakhir? Namun Hyun-su mengatakan kalau pertarungannya masih berlanjut. Hyun-su kemudian mulai berjalan menghampiri telur dari monster itu dan dia mengangkat pedangnya ke atas dan menusuk telur monster itu hingga ujungnya masuk sepenuhnya. Hyun-su bilang kalau semuanya masih belum berakhir soalnya telur-telur ini masih berada di sekitar mereka. Monster di dalam telur itu seketika mati saat ditusuk oleh Hyun-su dari arah luar. Hyun-su pun memberikan perintah selanjutnya untuk menghancurkan semua telur yang terdapat di ruangan ini dan mereka semua menerima arahan itu dengan patuh. Monster besar tadi rupanya masih bisa bangkit tetapi dalam keadaan yang gemetar. Dia saat ini nampak sangat sedih setelah melihat semua anak-anaknya dibantai oleh para manusia. Di sana para pelayar tidak segan-segan menghancurkan embryonya agar monsternya beneran mati total. Tetapi di antara semua telur-telur itu telur di dekatnya rupanya sudah menetes dengan sempurna dan anaknya yang satu itu menjadi harapan satu-satunya bagi sang ibu dari monster ini. Anak itu diminta untuk hidup sebagai penggantinya. Ya, nampak satu anak monster berhasil keluar melalui pipa tanpa disedari oleh para pelayar satu pun. Dan anak yang selamat ini disebut oleh sang ibu sebagai rajanya. Dia berharap agar sang raja dapat bertumbuh menjadi lebih kuat. Nah, setelah monster itu keluar menghirup udara segar dia pun mulai berenang di air wadu gua chion dan di sana dia pun mulai berjalan ke arah daratan dengan menggunakan dua kaki layaknya seekor humanoid. Monster ini berjalan dengan santenya memasuki taman yang ada di sana. Dia terus berjalan dengan ancaman yang dia bawa kepada umat manusia. Ya, inilah dia yang dimaksudkan oleh Yunha sebelumnya. Bahwasannya misi penaklukan itu memang dinilai berhasil. Tetapi sebenarnya, misi itu telah gagal total. Satu monster telah berhasil kabur dan monster inilah yang menjadi inti dari segala monster yang mereka cari. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhua kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke terakhir, nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.